Hai assalamualaikum sahabat semua apa kabar sahabat semua kali ini saya memperlihatkan keadaan seledri saya yang sudah 20 harian tetap aja segini segini aja ya sahabat semua dan saya barusan selesai ngeracik sendiri nutrisinya video sebelum ini ya saya sudah racik sama sudah ada gram-gramnya Hai berapa gram berapa gram A sama B sudah saya paparkan semua sebelum video ini jadi yang belum melihat cara ngeraciknya silakan dilihat video sebelum ini dan saya akan membongkar ini semua ya membongkar maksudnya dalam artian nutrisinya mau saya ganti nah ini gila-gilaan nih nutrisinya mau saya ganti sahabat ini udah penuh nih sebenarnya mau saya habiskan Oh ya dan akan saya ganti nutrisi pakai yang saya racik tadi Oke sahabat semua eh sebentar saya masih mikir caranya lewat mana sebentar lewat situ atau lewat pembuangan ini beneran sahabat ini mau saya buang semua ini lewat sini atau lewat sini lewat sini harus disolasi lagi nanti oke lewat sini aja ya sahabat Hai saya buang hai 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 oke Oh biar kalian percaya semua ya nih nih jadi ini kan pembuangannya jadi saya buang biar habis satu tandon ini nih nih penuh ini sahabat tandon ini ini pupuk ini saya beli pupuknya ini Hai di mau saya ganti pakai racikan saya sendiri ah ini yang ini A yang ini B ini sambil nunggu saya perlihatkan kondisi semayan saya nah ini dia semayan saya udah seperti ini Hai nseng Westingistingis nseng burung sahabat ya ya karena ini saya sulam sahabat karena waktu itu perpindahan ya dari talang saya taruh ke asbes jadinya amburadul semua ya ini ini contohnya nih ini kebuang semua Hai padahal udah ada yang tumbuh nih tuh ini tumbuh ya nih contohnya yang ini yang belum tumbuh karena sulamannya jadi karena satu busa ini udah-udah bertebaran kemana-mana saya kasih yang baru makanya harus nunggu 4-5 hari lagi biar bisa kelihatan berkecambah semua dan ini yang sudah lama jadi udah kelihatan berkecambah nih ya nih nih yang belum nih udah berkecambah nih nih ya kan siapa bisa kelihatan kan kita lihat di sini nah nih ini belum nih ini belum ini belum nah ini udah berkecambah tapi enggak semuanya Oke sahabat semua seperti itulah kondisi semayan saya dan untuk inputnya hanya seperti ini ini peralon yang paling kecil ya perangnya paling kecil itu kalian beli aja dan sepompanya yang harga 70ribuan akwarium dan ini kalian bolongin pakai paku papan pakai paku papan aja dan ke bawah untuk lubangnya ke bawah biar di langsung mancur ke bawah nih nih mancurnya sempurna mancurnya nih jadi nggak perlu pakai pakai apa namanya selang PE nggak perlu ribet sahabatnya kalau yang ini baru pakai selang PE ini sebenarnya nggak pakai selang PE bisa jadi ini di paskan aja sama lubangnya ya cuman harus pas jadi langsung dari lubang ini ini harus dipasin ke sini Hai seperti itu sahabat Oh dan ini kondisinya udah 20 harian karena saya cek tanggal 27 Juli saya narok ke sini ya dan ini tanggal 15 ya Mas jadi tanggal 15 hari ini ya ya saya bikin video ini tanggal 15 cuman saya uploadnya mungkin dua hari tiga hari ke depan ya kan tanggal 27 27 28 29 30 31 lima hari ya terus untuk bulan Agustus ini udah tanggal 15 berarti 15 hari tambah 5 udah 20 hari masih seperti ini nih nggak seperti waktu saya nanam waktu itu jadi udah kalau udah 20 harian udah bagus sahabat karena dari persemayan langsung ke pembesaran ini ini 40 hari udah 35 40 hari itu udah panen cuman ini kok masih segini-segini aja makanya saya akan bongkar saya habiskan tandonnya dan saya mau ngasih nutrisi yang baru selesai saya Hai racik ya nih nunggu sampai selesai ya Hai buang semua baru kita action semaskannya ah ini ya ini Oh ini tiguan Mas jadi ngenggok 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 kita kebong Mas nunggu cintong tapi enggak enggak sampai dasaran Gua ya Gua sakar pengku Nanti gua juga sampai dasaran Gain gak lecet Oke Nih karena Saya kurang puas Ya Saya hancurkan Biarin Masuk ke bumi nutrisinya Oke saya akan Menyelesaikan itu Tandonnya biar habis Saya akan Buat videonya lagi nanti Salam sehat untuk kita semua Salam senduran selawasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh